yang bisa menyatukan kita adalah karena hablillah hablillah ini adalah al-usul mengikuti al-quran dan hadith dalam aqidah mengikuti al-quran dan hadith dalam aqidah kita harus sesuai menjadikan satu jalur untuk kita bersatu kalau bukan urusan aqidah furuk kalau dia terkumpul syurutul istihad terkumpul pada orang itu secara syarat boleh dia beristihad maka enggak ada masalah berbeda pendapat namanya kalau untuk usul ini hablillah enggak boleh kita berbeda ada di sini harus bersatu kita kasih gambaran Hai eh lima solat lima waktu hukumnya apa wajib Hai kalau ada menyatakan enggak wajib solat lima waktu atau salah satunya enggak wajib atau sebagian enggak wajib berarti tidak boleh kita bersatu dalam masalah ini ini perbedaan yang tidak boleh ditolilir paham ya tetapi bagaimana cara mengerjakan solat Oh Imam Malik itu berpendapat begini Oh bacaan fatih hanya enggak pakai bismillahirrahmanirrahim Imam Syafi'i pakai bismillahirrahmanirrahim dilihat yang berbeda ini Oh Imam Abu Hanifah itu begini yang berbeda ini syarat-syarat untuk mereka beristihad keilmuannya pas apa enggak kalau mereka itu lepas boleh berbeda berbeda tapi tidak ada yang berpendapat sholat duhurnya Imam Malik empat rokaat Imam Syafi'i enam rokaat atau yang lain enggak ada ini namanya harus bersatu dalam usul ditolerir pendapat beberapa pendapat di dalam furuk asal yang berpendapat orang yang syarat istihadnya memenuhi layak wajar begitu paham ya kenapa karena di umat ini Nabi menggambarkan akan terjadi perpecahan dalam usul sampai tujuh puluh tiga perpecahan perpecahan ini pasti akan terjadi tujuh puluh tiga perpecahan yang satu yang semuanya masuk neraka yang satu masuk surga ditanya siapa yang furgatul najiyah yang masuk surga ya Rasulullah alladhi ma'ana alaihi wa ashabi yang sama keyakinannya dengan aku dan jumhur kebanyakan daripada sahabatku ikuti Nabi disebut Ahlus Sunnah ngikuti jumhur kebanyakan sahabat di Jawa kalau kita katakan jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Nabi dan jumhur daripada sahabat karena itu ketika usul yang berbeda kita nggak boleh kompromi ketika di luar usul berbeda adiliat yang beristihad ini mampu dikatakan layak atau tidak kalau nggak layak jangan dong beristihad inti ngikuti orang yang mampu anak yang ngikuti orang tua dong dulu murid itu guru pasien diruti dokter kan begitu kan begitu orang buta yang ngikuti orang yang nonton ah cuma yang nonton yang jadi guru yang jadi orang tua syaratnya harus bisa beristihad nah orang tuanya gila ditonton kemana deh disuruh apa kira-kira yang nonton juga sama-sama buta kemana arahnya nah di sini kita harus paham bagi yang tidak mampu kamu harus ngikuti yang mampu ini benar oh ikuti orang berilmu kalau memang belum mampu ilmunya kau itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala tapi ini dalam urusan furu bukan urusan usul urusan usul ada bedanya tetap akidah ahli sunnah wal akidah ahli sunnah wal jamaah itu bukan organisasi tapi akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah akidah yang sudah memang baku oleh nabi terjadinya perpecahan itu karena ada pemahaman-pemahaman yang keliru pemahaman-pemahaman yang keliru yang masuk kepada orang-orang islam dan itu terjadi terjadi karena itu gimana sikapnya kita ikut sawadul aqdom ikut kelompok besar ulama kelompok besar ulama ukurannya bukan satu daerah ya tapi kelompok besar ulama internasional insyaallah selamat kenapa karena nabi sudah ngasih la tastami wa umati fi dolala umatku tidak tidak akan bersatu dalam kesesatan dilindungi oleh Allah ulama ulama ini lebih banyak mereka tadi itu ngikuti yang benar kerepelan-kerepelan itu ada ngikuti yang salah-salah tadi itu kalau ngikuti sawadul aqdom insyaallah selamat kata abu haddad wala tazal ahlu sunnah wal jamaah Alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah mulai zaman dulu mereka itu adalah sawadul aqdom sampai sekarang mereka adalah kelompok sawadul aqdom kelompok besar ulama walaupun saat itu ada pemerintahan yang tidak ahlu sunnah wal jamaah tapi tetap ulama nya ahlu sunnah wal jamaah sampai imam abu hanifah itu mati ada di di penjara Imam Syafi'i pernah di penjara Imam Ahmad bin Hanbal disiksa sampai dua tahun lebih itu ada di penjara jadi mereka tadi itu sudah keliru dalam akidah tadi itu lah kalau sudah dalam urusan agama yang furuk boleh beristihat apalagi dalam pemilihan presiden apalagi dalam pemilihan DPR beristihatlah anda anda beristihat pilih yang menguntungkan Islam dan kaum muslimin serta bangsa ini kalau anda melihat menguntungkan Islam dan kaum muslimin dan bangsa ini Bismillahirrahmanirrahim niatkan yang baik lah kalau anda karena dapat duit anda sudah mencurangi diri anda sendiri apalagi mencurangi umat yang lainnya semuanya ya ya pilih yang menguntungkan Islam kaum muslimin dan bangsa Indonesia pilih Bismillahirrahmanirrahim begitu ya pilihan tadi itu itu haknya masing-masing haknya masing-masing boleh anda bermusyawarah kira-kira siapa ya kepada orang yang anda bisa ajak musyawarah tapi sekalipun itu anda bermusyawarah belum tentu itu sesuai dengan pilihan anda itu haknya anda semuanya ya disini kita alafu sebagai tokoh agama kita supaya tetap umat Islam ini bersatu itu haknya anda berbeda dalam masalah ini itu adalah bukan berbeda dalam masalah akidah bukan masalah akidah berbeda dengan masalah akidah